Presiden Jokowi Dodo tak mempermasalahkan proposal perdamaian Ukraina yang dibuat oleh Menhan Prabowo Subianto. Menurutnya, usulan itu bagus-bagus saja. Jokowi sudah memanggil Prabowo setelah proposal itu ramai disorot. Ia mengatakan, usulan perdamaian itu bukan dalam forum kenegaraan, melainkan sebuah seminar. Itu, dan waktu saya undang Pak Prabowo, sama, sama nggak ada yang beda. Bahwa dalam sebuah, dan itu juga bukan ini loh ya, bukan usulan dalam sebuah forum apa, forum kenegaraan atau forum perundingan enggak loh, itu seminar, itu dialog. Bahwa ada usulan-usulan, boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Jokowi menjelaskan, sikap Indonesia sudah jelas, yaitu sangat menghormati kedaulatan dan teritorial negara lain. Posisi Indonesia juga ingin perang antara Rusia dan Ukraina segera berakhir. Maka dari itu, Jokowi tak mempermasalahkan langkah Prabowo soal usulan perdamaian Ukraina-Rusia tersebut. Sebelumnya, Prabowo meminta Ukraina untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Dalam Forum International Institute for Strategic Studies, Shangri-La Dialogue 20 Asia Security Summit di Singapura pada Jumat 2 Juni 2023. Prabowo bersuara sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Namun usulan tersebut langsung ditolak Ukraina. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menyebut, usulan tersebut sebagai proposal yang aneh.